Pendekar bodoh, jilip 21. Setelah lewat tengah malam, mendadak Chin Hai menghentikan gerakan-gerakannya dan mukanya menjadi agak pucat. Dia memandang kepada Ang Inyo Chu dan berkata, Ang Inyo Chu, terima kasih atas petunjuk dan nasihatmu tadi. Agaknya aku telah mendapatkan semacam ilmu silat ciptaanku sendiri. Ang Inyo Chu girang sekali dan berkata, cobakah sempurnakan ilmu itu dengan pedang, Hai Ji. Chin Hai lalu mencabut pedangnya dan berkata lagi, Ketika aku bersilat dan mengumpulkan tipu-tipu gerakan semua cabang persilatan yang pernah kulihat, tiba-tiba aku melihat bahwa memang selama ini aku terlalu lemah dan tak pernah mempunyai pikiran untuk membalas menyerang lawan. Aku tidak ingat bahwa aku tak perlu mengerahkan seluruh perhatian untuk pertahanan, karena sebetulnya aku telah memiliki daya tahan yang otomatis hingga tak perlu menggunakan seluruh perhatian lagi. Karena kesalahan itu, maka dulu aku tidak melihat lowongan-lowongan dan kesempatan-kesempatan yang sebenarnya dapatku masuki untuk merobohkan lawan. Setelah berkata demikian, dia menghampiri serumpun bambu dan tetumbuhan lain yang tumbuh dengan suburnya di dekat situ. Tetumbuhan itu penuh dengan daun-daun hingga batang-batangnya yang kecil hampir tidak tampak dari luar dan oleh karena angin malam pada saat itu bertiup kencang, maka semua daun-daun yang berbentuk runcing itu bagai atusan senjata menyerang ke depan dan melindungi batang-batang mereka yang kecil. Chin Hai lalu membayangkan bahwa ratusan daun itu adalah senjata-senjata musuh yang melindungi tubuh musuh, dan bahwa ia harus berusaha menyerang tubuh-tubuh musuh yang kini dilindungi oleh ratusan pisau yang bergerak-gerak itu. Dia lantas menggerakkan Liong Chuan Kiam di tangan kanannya dan mulai bersilat dengan gerakan aneh. Gerakannya mula-mula lambat seakan mengintai rumpun itu, akan tetapi makin lama semakin cepat. Ia berusaha untuk melukai tubuh-tubuh yang bersembunyi di balik ratusan senjata itu tanpa mengadu pedangnya dengan senjata itu. Hal ini tentu saja sukar bukan main oleh karena ratusan daun itu bergerak-gerak cepat dan tidak menentu karena tertiup angin hingga tubuh-tubuh atau batang-batang itu hanya nampak sekelebat dan sekilat saja. Akan tetapi, Chin Hai berlaku cepat dan hati-hati dan setiap kali daun-daun itu bergerak hingga sebatang pohon kecil nampak, biarpun hanya sekilas, namun dengan pedangnya sudah memasuki lewongan itu dan ujung pedangnya tepat menusuk batang itu tanpa mematahkannya. Gerakan-gerakan pedangnya ini luar biasa sekali hingga angin yocu yang masih duduk di dekat api, ketika melihat ini menjadi kagum sekali. Ia merasa begitu gembira sehingga diam-diam dia pun menggerakkan kedua tangannya, kemudian bersilap meniru-niru dan mengimbangi gerakan pedang Chin Hai. Ia melihat betapa gerakan-gerakan anak muda itu masih nampak kaku, karena itu sambil menggerakkan kedua tangannya, dia berkali-kali menyerukan bahwa tangan kiri pemuda itu harus begini dan sikap tubuhnya harus begitu. Pendek kata, pada waktu itu Chin Hai bersama dengan angin yocu sedang menciptakan semacam ilmu pedang. Chin Hai yang mencipta ilmu pedangnya, sedangkan gadis baju merah itu memperbaiki gerak gayanya. Setelah Chin Hai selesai bersilap, angin yocu lalu menghampiri rumpun bambu dan ketika dia menyebarkan daun-daun yang menutupnya, ternyata batang-batang yang jumlahnya puluhan itu semua sudah berlubang bekas tusukan ujung pedang Chin Hai. Angin yocu bersorak girang dan menari-nari bagaikan anak kecil. Chin Hai juga merasa girang sekali dan ia tidak menolak ketika angin yocu mengajak dia sekali lagi bertanding dan dia diharuskan menggunakan ilmu pedangnya yang baru saja diciptakannya itu. Dan hasilnya benar-benar hebat. Setiap jurus bila mana Chin Hai menyerang, selalu serangannya ini membingungkan angin yocu. Dan kalau saja pemuda itu menyerang dengan sungguh-sungguh, dalam 10 jurus saja pendekar wanita baju merah ini pasti akan roboh. Ternyata bahwa Chin Hai sudah menciptakan sebuah ilmu pedang yang benar-benar luar biasa, sebab ilmu pedangnya ini didasarkan atas kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan ilmu silat lain yang telah dilihatnya. Ia pergunakan kesempatan untuk mengisi lowongan-lowongan serta menyerbu bagian-bagian yang lemah dengan gerakan-gerakan aneh, bahkan kadang-kadang kedudukan kaki atau tangannya berbalik dan merupakan kebalikan daripada gerakan ilmu silat biasa. Ang ini yocu merasa gembira sekali dan minta Chin Hai bersilat pedang lagi seorang diri. Pada gerakan yang kaku, gadis yang memang ahli tari dan memiliki gerak gaya indah ini lalu memperbaiki tanpa merusak gerakan asli. Sampai fajar meningsing, kedua orang ini tiada hentinya berlatih, atau lebih tepat lagi Chin Hai melatih diri dan angin yocu membantunya dengan nasihat-nasihat mengenai keindahan gerakannya. Semalam suntuk mereka tidak beristirahat. Pada keesokan harinya mereka hanya beristirahat sebentar, kemudian Chin Hai kembali melatih diri dengan ilmu silat pedangnya yang baru itu. Ang ini yocu melihat dari samping memberi petunjuk di bagian yang masih kaku gerakannya. Walaupun ilmu pedang ini dapat dilihat dan ditirukan oleh angin yocu, akan tetapi oleh karena untuk menggunakan ilmu pedang ini sebelumnya harus memiliki kepandayan dan pengertian pokok tentang segala gerakan ilmu silat sebagaimana yang sudah dimiliki Chin Hai, maka ilmu pedang ini tidak akan ada gunanya bagi angin yocu. Pendeknya, tanpa pengetahuan dasar yang diajarkan oleh Pun Su, orang lain tidak mungkin menggunakan ilmu ini dalam menghadapi lawan. Demikianlah, setelah berlatih terus-menerus selama tiga hari tiga malam, akhirnya ilmu pedang ini mampu dimainkan secara baik sekali oleh Chin Hai hingga angin yocu menjadi puas dan girang. Pada waktu dia mencoba untuk melawan ilmu pedang ini dengan ilmu pedangnya, maka dalam tiga jurus saja pedangnya telah dapat dirampas oleh Chin Hai. Aduh haji, ilmu pedangmu ini benar-benar luar biasa dan jangankan Hai Kong Ho Siang, biar Hek Pet Moko sendiri tentu akan roboh di tanganmu. Kiong Hi, Kiong Hi, selamat. Tiba-tiba saja terdengar suara orang berkata dengan suaranya Ring, Ya, Kiong Hi, Kiong Hi. Akan tetapi berhati-hati lah kau, Chin Hai, agar ilmu jahat ini tidak merusak hatimu menjadi jahat dan kejam pula. Chin Hai dan angin yocu terkejut sekali dan tahu-tahu buk pun su sudah berdiri di dekat mereka. Chin Hai, ilmu pedang tadi memang baik sekali dan tak kusangka bahwa kau yang bodoh ini mampu mencipta ilmu pedang seperti itu. Akan tetapi oleh karena kau melatih dengan melukai batang-batang bambu dengan ujung pedangmu, maka ketika menghadapi lawan, kau baru akan dapat merobohkan dia dengan tusukan yang melukainya pula. Ini jahat sekali, muridku. Chin Hai merasa bingung dan terkejut sekali oleh karena kata-kata gurunya tadi memang betul semua. Tadi dia berhasil merampas pedang angin yocu oleh karena gadis pendekar itu terlalu terdesak oleh ilmu pedangnya sehingga memungkinkan dia menyambar lantas merampas pedang gadis itu. Sedangkan apabila bertempur dengan lawan yang melawan dengan mati-matian, maka untuk merobohkannya dia harus mempergunakan pedangnya yang mengirim serangan-serangan maut itu. Mohon ampun, Su Hu, dan Sudi memberi petunjuk-petunjuk kepada Teo Chu, katanya. Buk Un Su tersenyum dan tiba-tiba dengan suara sungguh-sungguh dia berkata, Coba cabutlah pedangmu itu dan seranglah aku. Chin Hai tidak ragu-ragu untuk melakukan hal ini oleh karena ia mempunyai kepercayaan penuh akan kesaktian Su Hu-nya. Karena itu, sesudah memberi hormat sekali lagi, dia lalu mencabut Leong Cho An Kiam dan lantas menyerang dengan hebat. Pedangnya berkelebat merupakan sinar yang melenggang-lengguk dan dia sudah mempergunakan jurus kelima yang dianggapnya cukup berbahaya. Ia maklum bahwa suhunya memiliki metle, tajam sekali dan telah hafal sekali akan segala gerakan punda yang mendahului semua gerakan pukulan tangan dan juga sudah tahu akan pergerakan lutut yang mendahului semua gerakan kaki, maka ia lalu mengeluarkan serangan jurus kelima ini. Memang dalam menciptakan ilmu pedangnya, Chin Hai juga memikirkan kemungkinan apabila menghadapi orang yang telah mempunyai kepandayan melihat gerakan orang seperti yang sudah dipelajarinya dari Buk Pun Su. Karena itu dalam beberapa gerakan ia sengaja membuat ilmu serangan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan terbalik. Menurut gerakan ilmu silat biasa, jika pundaknya bergerak itu tentu menjadi tanda bahwa pedang di tangan kanannya akan ditusukan ke depan, akan tetapi sebelum pedangnya menusuk, secepat kilat gerakan itu sudah dibalik dan menjadi sabetan pada kedua kaki lawan dan sebelum sabetan ini diteruskan, kembali telah dibalikan pula menjadi sebuah serangan memutar ke arah leher. Ganas sekali Buk Pun Su berseru sambil meloncat ke belakang oleh karena guru yang lihai ini benar-benar tercengang dan terkejut melihat kehebatan serangan muridnya. Ayokah serang terus dan keluarkan semua ilmu pedangmu yang liar ini katanya. Chin Hai tak berani membantah dan segera maju menyerang terus. Akan tetapi, ilmu meringankan tubuh dari Buk Pun Su sudah sampai pada tingkat tertinggi sehingga boleh dibilang tubuhnya seperti sehelai bulu yang dapat bergerak pergi tiap kali angin pedang menyambar hingga biarpun pedang Chin Hai hampir menyerempet pakaian kakek itu, namun tetap pedang itu tak dapat melukainya. Akan tetapi kali ini Buk Pun Su benar-benar menghadapi semacam ilmu pedang yang luar biasa dan hanya dengan mengerahkan seluruh ginkangnya saja maka ia bisa mengelak bagaikan seekor burung berterbangan di antara sambaran pedang. Ang ini lucu memandang demonstrasi yang dilakukan oleh guru dan murid ini dengan metel, terbelalak saking kagum dan herannya. Selama hidupnya belum pernah dia melihat kelihayan seperti ini dan hatinya diam-diam gerang sekali memikirkan bahwa Chin Hai kini telah menjadi seorang jago pedang tingkat tinggi. Ilmu pedang Chin Hai seluruhnya ada 39 jurus dan sesudah semuanya dia mainkan, akhirnya pemuda ini meloncat ke belakang sambil berkata dengan napas terengah-engah, Sudahlah, suhu, tecu tidak kuat lagi. Dia lalu berlutut dengan muka merah karena hatinya kecewa betapa dengan mudahnya kakek itu dapat mengelak dari serangannya. Ia anggap ilmu pedangnya ini tiada gunanya sama sekali dan bahwa ia telah menyanyiakan waktu 3 hari 3 malam. Hahaha Buk Pun Su tertawa terketah-ketah karena kakek ini maklum dan dapat membaca isi hati Chin Hai dari muka pemuda itu. Jangan kecewa, Chin Hai. Ketahuilah, bahwa ilmu pedang yang baru saja kau mainkan ini kelihayanya jauh melebih dugaanku semula. Mohon suhu jangan mencertawakan kebodohan Teo Chu, kata Chin Hai. Siapa yang mencertawakan kau? Anak bodoh, dengan ilmu pedangmu tadi, kau boleh menjelajah ke seluruh negeri dan mengharapkan kemenangan dari setiap pertempuran. Akan tetapi, jangan kira bahwa aku merasa senang atau bangga melihat ilmu pedangmu ini. Mungkin kau kira aku tidak percaya atau tidak suka kepadamu maka aku tidak pernah menurunkan ilmu kepandayan menyerang kepadamu. Ketahuilah, dan kau juga ingiyok, aku memang sengaja tidak mengajarkan ilmu serangan kepadamu, oleh karena apakah baiknya menyerang orang? Akan tetapi, memang segala apa sudah ditentukan oleh takdir sehingga kau yang tidak mempelajari ilmu menyerang, ternyata kini menghadapi banyak musuh yang lihai. Namun jangan kau anggap bahwa ilmu pedangmu ini saja akan cukup kuat untuk menghadapi sirangkah hidup Kam Kisian Jin, supek dari Hai Kong Ho Siang itu. Ahaha, kau terlalu mengunggulkan diri kalau kau mempunyai pikiran demikian. Di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang pandai dan mungkin kelak sewaktu-waktu engkau akan menemui musuh yang lebih lihai lagi. Sekarang engkau telah berhasil menciptakan semacam ilmu menyerang, maka biarlah supaya jangan kepalang tanggung, kau pelajari juga ilmu silat tangan kosong Kong Chiak Sinna beserta ilmu Pek In Ho Atsut, ilmu sihirawan putih. Bukan main girang rasa hati Chin Hai dan segera mengangguk-anggukan kepala untuk mengaturkan terima kasih. Juga kau yang telah banyak membuat jasa boleh mempelajari ilmu ini, Im Gyok, Ang In Yocu lalu berlutut dan mengucapkan terima kasih pula. Demikianlah, selama dua pekan, Bu Pun Su memberi pelajaran dua macam ilmu silat itu kepada Chin Hai dan Ang In Yocu yang dipelajari dengan penuh perhatian oleh dua orang pendekar muda itu. Pet In Ho Atsut adalah ilmu sihir yang sebetulnya hanya sebutannya saja ilmu sihir, oleh karena ilmu ini merupakan gerakan ilmu silat yang sepenuhnya digerakan oleh tenaga hikang sehingga dari kedua kepalan tangan yang memainkannya keluar uap putih bagai awan yang dapat menolak setiap hawa serangan dari lawan yang bagaimana jahat pun. Uap putih ini terjadi dari keringat yang berubah menjadi uap sebagai akibat dari dorongan tenaga hikang yang panas dan disalurkan ke arah kedua lengan dalam setiap serangan. Meski lawan menggunakan ilmu hitam atau pukulan keji seperti angsi ciang, tangan pasir merah, dan lain-lain, apabila bertemu dengan orang yang mempergunakan Pet In Ho Atsut ini akan mati kutunya, tenaga serangan mereka yang buyar dengan sendirinya. Oleh karena tenaga hebat inilah maka ilmu ini disebut ilmu sihir. Ilmu kedua adalah ilmu silat tangan kosong kong ciaksina atau ilmu silat tangan kosong burung merak. Gerakan-gerakan ilmu silat ini selain memukul juga menggunakan jari-jari tangan untuk mencengkeram dan merampas senjata musuh sehingga tepat sekali digunakan dengan tangan kosong apabila menghadapi lawan yang bersenjata. Setelah kedua orang itu mempelajari dua macam ilmu silat itu dengan sempurna, bu pun selalu berkata, Chin Hai dan Im Jiok. Walaupun kalian tidak bertanya, akan tetapi aku maklum bahwa kalian ingin sekali mendengarkan tentang nasib Lin Lin. Chin Hai mendengarkan dengan wajah tiba-tiba berubah pucat, sedang Ang Inio Chu juga mendengarkan dengan hati berdebar khawatir. Kalian jangan khawatir, menurut dugaanku Lin Lin telah selamat dan kalau tidak keliru ia sedang melakukan perjalanan bersama kawan-kawan baik. Sekarang ada hal yang lebih penting lagi. Orang-orang Turki dan orang-orang Mongol sedang berlomba untuk merebut sebuah pulau di Laut Timur dan apabila pulau ini sampai jatuh ke dalam tangan mereka, maka bahaya besar mengancam seluruh negeri. Aku menyaksikan dengan macu kepala sendiri, betapa ratusan orang-orang Turki dan Mongol dengan diam-diam dipimpin oleh orang-orang berilmu dari kedua bangsa itu dan secara bersembunyi mereka menyerbu ke daerah timur untuk berlomba menemukan pulau itu. Oleh karena ini, kalian berdua segera berangkatlah ke Laut Timur melalui sungai yang mengalir di sebelah utara ini. Oleh karena hanya di sana saja, maka kalian akan dapat bertemu dengan Lin Lin, bahkan mungkin dapat bertemu pula dengan musuh besarmu yang bernama Hai Kong Ho Siang itu. Nah, sekarang aku hendak pergi. Chin Hai dan Angi Myo Cu maklum akan sikapaneh dari orang tua ini yang bicaranya selalu mengandung rahasia. Mereka maklum pula bahwa secara membuta mereka juga harus menurut petunjuk ini, oleh karena petunjuk ini pasti betul dan biarpun tidak jelas, namun kalau tidak nyata tentu tak akan dikeluarkan dari mulut kakek luar biasa itu. Tanpa menunda lagi, Chin Hai serta Angi Myo Cu berlari cepat ke utara dan tidak lama kemudian mereka bertemu dengan sungai yang melintang dan mengalir ke arah timur itu. Di tempat itu tidak terlihat perau dan keadaannya sunyi sekali, maka keduanya segera mempergunakan ilmu lari cepat dan mengikuti aliran sungai menuju ke timur. Akan tetapi, jalan di tepi sungai itu sukar sekali, penuh rawa dan hutan-hutan berbahaya, juga amat sukar dilalui. Setelah mereka berlari selama dua hari, akhirnya mereka melihat sebuah dusun kecil dan mereka menjadi girang sekali saat melihat beberapa buah perahu diikat di pinggir sungai. Segera Chin Hai mencari pemilik perahu untuk disewa atau dibelinya. Dua orang menghampiri mereka dan bertanya, Jiwi membutuhkan perahu? Betul, kata Chin Hai dengan girang. Kami berdua ingin menyewa atau membeli sebuah perahu. Membeli kedua orang itu saling pandang ahaha, Kong Cu. Di sini tidak ada yang mau menjual perahunya. Pernah kau mendengar ada orang menjual isterinya? Apa katamu Chin Hai bertanya heran dan tak senang, oleh karena menyangka bahwa nelayan itu hendak mempermainkannya. Kong Cu ingin membeli perahu, sedangkan bagi seorang nelayan sebuah perahu adalah sama dengan seorang istri. Siapakah yang mau menjual perahu atau isterinya? Tidak, Kong Cu. Kalau kalian berdua hendak menyewa, boleh kalian pakai perahuku ini. Biarpun kecil, tetapi kuat dan laju. Chin Hai tersenyum geli. Boleh, aku hendak menyewa perahu ini. Jiwi hendak ke manakah? Tanya nelayan yang seorang lagi. Ang ini ocu tidak senang melihat ada orang lain turut bicara, bahkan bertanya tentang maksud kepergian mereka. Apa perlunya kau ikut campur dan bertanya ke mana kami hendak pergi? Tanyanya tak senang. Orang itu berkata sambil mengangkat dadanya, Aku berhak penuh untuk turut campur, oleh karena perahu ini adalah milik kami berdua. Chin Hai tertawa. Aha, kalau begitu isterimu ini mempunyai dua orang suami? Kedua orang nelayan itu tertawa. Kong Cu, kami adalah orang-orang miskin sehingga dua orang memiliki sebuah perahu saja. Kami berdua hendak menuju ke laut dan hendak mencari sebuah pulau. Kedua orang itu nampak berkejut sekali. Apa? Hendak mencari pulau? Apakah itu pulau emas? Chin Hai dan Ang ini ocu tercengang, akan tetapi mereka memang hendak menyelidiki pulau yang belum pernah mereka ketahui ini. Sedangkan Bu Pun Su juga tidak memberi penjelasan, maka Chin Hai lalu tersenyum dan mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, kami mencari pulau emas. Tiba-tiba salah seorang di antara kedua nelayan itu menjadi pucat dan berkata kepada kawannya, Tuako, marilah kita pergi dan jangan melayani mereka ini. Agaknya mereka ini pun sudah kegilaan emas dan mungkin akan timbul malapetaka kembali apabila kita membawa mereka seperti hal kita tempoh hari itu. Chin Hai menjadi tertarik, dan angin yocu segera membentak. Apakah yang terjadi? Apa ada orang lain yang juga mencari pulau emas itu? Kedua nelayan itu saling pandang dan keduanya kemudian berdiri hendak meninggalkan tempat itu, sama sekali tidak berani menjawab. Ang ini yocu cepat meloncat dan sekali tangannya bergerak, maka pedang yang tajam telah dicabutnya dan pedang itu sekarang menempel di leher seorang nelayan. Kemana engkau hendak pergi? Jangan main-main, sebelum kalian menceritakan hal itu kepada kami, jangan harap akan dapat pergi dengan kepala menempel di leharmu. Nelayan itu menghela nafas. Apa kataku, Tuako? Pulau emas itu benar-benar pulau berhantu dan hanya setan-setan saja yang berani mengunjungi pulau itu. To Anio, harap kau berlaku murah dan jangan begini galak. Kami hanya nelayan-nelayan biasa saja dan kalau To Anio menghendaki, baiklah kami tuturkan pengalaman kami. Beberapa hari yang lalu, kami kedatangan seorang asing yang sangat murah hati dan raya dengan hadiah-hadiahnya. Ia minta kami suka mendayung perahunya yang besar, oleh karena ia berkata bahwa ia tidak kenal daerah sini. Ia hendak pergi ke laut dan mencari pulau emas seperti kalian pula. Tetapi pada suatu malam perahu orang asing bangsa Turki ini kedatangan seorang perwira yang galak dan gagah, sedangkan perwira ini ketika datangnya saja sudah sangat aneh dan menakutkan, yaitu ia mengempit tubuh seorang gadis muda yang cantik jelita. Berdebarlah hati cin hai dan angin locu. Bukankah gadis yang dimaksudkan ini lin-lin adanya? Akan tetapi cin hai lalu mendesak, teruskan, teruskan ceritamu. Setelah perwira galak ini naik ke dalam perahu kami, maka kami berdua lalu mendapat perintah untuk mendayung perahu dan sepanjang jelang kami dengar, perwira itu tadinya hendak membunuh gadis yang ditawannya, akan tetapi maksudnya dihalangi oleh orang asing itu, dan agaknya si perwira takut dan tunduk kepadanya. Gadis itu lalu ditahan di dalam kamar perahu dan tidak diganggu. Akan tetapi, memang setan bergeliaran di atas sungai ini. Tiba-tiba perahu yang kami dayung itu bertumbuk dengan sebuah perahu lain yang biarpun kecil, akan tetapi maju dengan kuat hingga perahu kami terhalang. Dan yang lebih hebat lagi, ketika kami menegur nelayan tua yang berada di perahu kecil itu, ia menjadi marah dan sekali memukulkan dayungnya yang besar, perahu yang kami dayung menjadi pecah dan bocor hingga tenggelam. Nelayan cengeng tak terasa lagi Chin Hai berseru. Nelayan yang bercerita itu menjadi terkejut karena menyangka bahwa dialah yang dimaki cengeng. Akan tetapi sebelum ia sempat bertanya, Chin Hai sudah kembali mendesaknya. Teruskanlah, teruskanlah. Penumpang-penumpang kami orang Turki yang aneh dan perwira yang galak itu menjadi marah kemudian melompat ke darat, sedangkan gadis cantik yang ditawan itu pun tak tersangka-sangka liha juga dan dapat pula melompat ke darat. Kami berdua tak dapat melompat sejauh itu maka kami lalu menceburkan diri ke dalam air dan berenang ke tepi. Ternyata di tepi itu terjadi pertempuran hebat. Orang Turki bertempur melawan nelayan tua yang memegang dayung dan yang sudah memecahkan perahu kami, sedangkan si perwira dikeroyok oleh gadis tawanannya dan seorang pemuda tampan kawan nelayan tua itu. Mahua kata angin yocu dan kembali nelayan itu memandang heran karena tidak tahu maksud darah baju merah yang berseru karena amat tertarik mendengar penuturan ini. Dan bagaimana hasil pertempuran itu Chin Hai mendesak dengan tak sabar karena ia telah merasa pasti bahwa yang mengeroyok perwira itu tentu Lin Lin dan Mahua dan yang bertempur melawan orang Turki tentu si nelayan cengeng. Kesudahannya mengerikan sekali, nelayan yang pandai bercerita itu sengaja berhenti sebentar untuk membuat pendengar-pendengarnya makin bernafsu dan ceritanya makin menarik, perwira yang galak dan gagah itu tewas. Kepalanya remuk dipukul oleh dayung yang dipegang gadis tawanannya sedangkan dadanya bolong-bolong tertembus pedang si pemuda tampan. Baik Chin Hai maupun angin yocu menghela nafas lega. Mampuslah si keparat seru Chin Hai dengan gembira, kemudian ia menegaskan, bukankah perwira itu masih muda, kira-kira 30 tahun, dan bibirnya tebal? Nelayan itu memandangnya heran, betul sekali, apakah Kong Chu kenal? Akan tetapi Chin Hai tidak menjawab pertanyaan ini, hanya bertanya lagi, dan bagaimana hasil pertempuran orang Turki melawan nelayan tua itu? Mereka bertempur secara luar biasa sekali hingga kami berdua tidak dapat melihat siapa menang siapa kalah. Mendadak mereka berhenti bertempur dan agaknya lalu mengikat persahabatan. Si nelayan tua itu benar-benar setan air. Ia menyelam ke dalam air dan berhasil mencari dan mengambil perahu yang sudah tenggelam itu. Bukan, Ming. Selama hidupku belum pernah aku melihat orang dapat melakukan hal semacam itu. Tentu ia iblis air sungai itu. Hus, jangan membuka mulut sembarangan saja. Sekali lagi kau memaki dia, ku tampar mulutmu kata Chin Hai sambil mendelikan matanya sehingga nelayan itu terkejut dan merasa ketakutan. Teruskan ceritamu, bagaimana selanjutnya dengan mereka itu? Selanjutnya, tak ada apa-apa lagi. Setelah memperbaiki perahu, mereka berempat lalu berangkat pergi dan kami ditinggalkan dengan perahu kecil ini dan hadiah uang. Jadi perahu kecil ini adalah perahu kepunyaan nelayan tua itu tanya Chin Hai dengan Dirang. Kedua nelayan itu menjadi pucat karena mereka telah kelepasan omong. Kalau begitu kami hendak memakai perahu ini, kata Ang Inio Chu yang merogoh keluar dua potong uang perak dari sakunya. Nih, kalian ambillah seorang satu. Perahu ini kami ambil. Melihat bahwa perahu itu hanya diganti dengan dua potong uang perak, kedua nelayan itu menjadi bingung. Eh, haha, si Ocia, eh. To'anio, nanti dulu, perahu, perahu kami ini harganya lebih dari lima potong uang perak. Ang Inio Chu mengangkat tangan mengancam. Perahu ini bukan perahu kalian. Memberi dua potong perak sudah terlalu banyak untukmu dan itu pun bukan untuk membeli perahu ini, akan tetapi sebagai upah kalian bercerita tadi. Chin Hai dan Ang Inio Chu lalu melompat ke dalam perahu dan mendayung perahu itu ke tengah sungai. Kedua nelayan itu tidak berani berbuat sesuatu, hanya melihat perahu itu pergi makin jauh dengan hati memaki-maki kalang kabut, akan tetapi mulut tidak berani bersuara. Dua hari kemudian, saat perahu melalui sebuah hutan, Ang Inio Chu melihat pohon-pohon buah lenci di dekat pantai. Melihat buah yang bergantungan dan sudah masak itu, timbul seleranya dan dia mengusulkan untuk berhenti dan beristirahat sebentar sambil mencari dan makan buah. Chin Hai setuju, oleh karena dia pun merasa ingin makan buah yang segar nampaknya itu. Mereka kemudian mendayung perahu ke pinggir dan menarik perahu kecil itu ke darat. Kemudian, oleh karena melihat tempat itu sunyi dan indah sekali, timbulah kegembiraan mereka dan keduanya lalu melompat ke atas cabang pohon dan memilih buah sesuka hati mereka. Akan tetapi tiba-tiba Chin Hai berseru kaget dan cepat melompat turun dan ketika Ang Inio Chu memandang ke arah perahu mereka, ia pun terkejut sekali. Seorang Tosu, pendeta penganut agama Tao, sedang menarik perahu mereka ke arah air, dan agaknya Tosu ini ingin menggunakan kesempatan itu untuk mencuri perahu mereka. Ang Inio Chu menjadi marah sekali dan ia pun cepat melompat turun dari atas pohon. Ketika Chin Hai dan Ang Inio Chu berlari ke arah perahu mereka, tiba-tiba dari balik batang pohon besar melompat keluar seorang Hwasyo, pendeta penganut agama Buddha, yang bertubuh pendek namun gemuk sekali. Hwasyo ini kelihatan lucu sekali, mukanya seperti muka anak kecil yang gemuk, dan jika dilihat, ia persis seperti boneka besar atau jilai hut yang berwajah baik dan peramah. Mukanya yang bulat itu selalu tersenyum ramah. Tubuhnya bagian atas yang serba bulat dan gemuk di lilit kain yang hanya menutupi kedua punda dan lengannya saja, adapun tubuh atas bagian depan terbuka sama sekali. Dadanya yang bergajih dan pusarnya yang besar kelihatan menambah kelucuannya. Ia menghadang Chin Hai dan Ang Inio Chu sambil tertawa-tawa dan berkata, Ai, Air, kalian sepasang burung darah yang bahagia. Kenapa melayang turun dari pohon dan berlari-lari? Bukankah lebih senang bermain main di atas pohon? Bukan main marahnya Chin Hai mendengar ini, adapun Ang Inio Chu dengan muka merah lalu membentak? Bangsat gundul kurang ajar. Tutup mulutmu dan ninggirlah. Akan tetapi Hwasyo tadi memandang heran dan tertawa lagi, Eh, haha, eh, haha, mengapa kalian malah marah-marah? Apakah aku mengganggu kalian? Hwasyo gemuk, jangan kau menghadang di depan kami kata Chin Hai yang lebih sabar, kami akan mengejar pencuri perahu itu. Si Hwasyo tertawa terus dan berkata, Pencuri perahu? Kau maksudkan tosu itu? Ahaha, dia adalah saudaraku. Kami hanya ingin pinjam sebentar peraumu itu. Bagus, Hwasyo maling kata Ang Inio Chu yang segera melompat maju sambil mengayun kepalan tangannya menghantam dada Hwasyo yang gemuk itu. Akan tetapi Ang Inio Chu terkejut sekali karena tidak menyangka bahwa Hwasyo segemuk ini dapat bergerak gesit sekali ketika ia mengelak dari pukulan Ang Inio Chu. Waduh, ganas, ganas seru Hwasyo gendut itu yang masih saja tertawa-tawa meskipun Ang Inio Chu menyerang bertubi-tubi dengan pukulan cepat hingga ia harus mengelak ke sana kemari dengan repot sekali. Sementara itu, tosu yang hendak mencuri perahu tadi, ketika melihat betapa saudaranya diserang oleh Ang Inio Chu dan terdesak sekali, cepat-cepat menarik kembali perahu itu ke darat dan berlari-lari ke arah tempat pertempuran. Jangan kau memukul adikku teriaknya dan segera menyerang Ang Inio Chu. Melihat serangan ini hebat juga datangnya, Chin Hai lalu maju menangkis dan keduanya lalu bertempur ramai. Keadaan tosu ini sama sekali berbeda dengan Hwasyo itu. Kalau Hwasyo itu gemuk dan pendek bermuka ramah dan mulutnya selalu tersenyum, adalah si tosu ini mukanya seperti orang sedang mewek dan menangis. Matanya yang sangat sipit itu seakan-akan memandang dengan sedih sehingga membuat sedih pula kepada orang yang melihatnya. Walaupun Ang Inio Chu sedang marah, akan tetapi melihat betapa Hwasyo itu biarpun terdesak sekali masih saja tertawa-tawa dengan muka sama sekali tidak memperlihatkan ketakutan, menjadi tidak tega hati untuk melukainya, dan hanya mendesak dengan ilmu silat yang baru dipelajarinya dari Buk Pun Su, yaitu ilmu silat Kongciak Sinna sehingga Hwasyo itu tak dapat membalas menyerang dan dipermainkan oleh Ang Inio Chu bagaikan seekor kucing. Ang Inio Chu memang sengaja menggunakan Hwasyo itu sebagai ujian bagi ilmu silatnya yang baru, dan ia merasa girang sekali mendapat kenyataan bahwa ilmu silat yang dipelajarinya dari Buk Pun Su ini memang betul-betul luar biasa. Sebaliknya, dengan mudahnya Chin Hai pun dapat mendesak si Tosu. Kemudian, sebelah kakinya berhasil menggaet kaki Tosu itu yang segera jatuh terguling-guling dan mengeluh kesakitan. Nah, biar kau kapok mendapat hajaran sedikit kata Chin Hai. Dan supaya lain kali tidak berani mencoba untuk mencuri perahu lain orang. Dengan muka seperti orang menangis, si Tosu itu menoleh ke arah Hwasyo yang masih diserang kalang kabut oleh Ang Inio Chu. Ia mengeluh lagi dan berseru. Ceng tek, sudahlah baik kita menyerah. Mereka ini bukan makanan kita. Mendengar kata-kata ini, Hwasyo gemuk itu cepat melompat mundur dan berkata sambil tertawa, Sudahlah nona, Pin Cheng mengaku kalah. Ang Inio Chu menjadi geli hatinya dan ia pun tidak tega untuk menyerbu terus. Siapakah kalian dua orang tua ini, dan mengapa kalian hendak mencuri perahu kami tanyanya. Kedua pendekta itu saling pandang dan sambil menjurah, Tosu itu berkata. Kami dua kakak beradik adalah pendekta-pendekta perantau. Adikku ini bernama Ceng Tek Hwasyo ada pun Pinco sendiri bernama Ceng Tu Tosu. Tadinya kami mengira bahwa kalian berdua adalah sepasang orang muda yang hendak berpelesir di sini, maka kami berani mengganggu dan hendak meminjam perahu kalian. Tidak tahunya, melihat pakaian serta kepandayan nona ini, kami tidak akan heran apabila kau mengaku wanita yang berjuluk Ang Inio Chu. Ang Inio Chu tersenyum. Memang dugaanmu tepat sekali, Totiang. Memang aku adalah Ang Inio Chu dan saudaraku ini adalah pendekar bodoh. Kedua matu Ceng Tu Tosu yang sipit itu dipentang lebar. Apa? Dengan kepandayanya seperti itu, ia masih disebut pendekar bodoh? Ah, kalau yang bodoh saja kepandayanya setinggi ini, apalagi yang pintar? Biarpun Tosu ini mengucapkan kata-kata yang mengandung kelakar, namun tetap saja mukanya mewek seperti mau menangis. Dan Ho Siyo pendek gemuk itu tetap tersenyum dengan muka sesenang-senangnya. Chin Hai tertarik sekali melihat dua saudara yang aneh ini, maka ia lalu bertanya. Harap kau dua orang suci suka berkata terus terang saja. Sebenarnya mau meminjam perahu kami hendak pergi ke manakah? Kini Ho Siyo gemuk itu yang menjawab dan ucapannya penuh kejujuran. Kami hendak pergi ke laut dan mencari sebuah pulau. Pulau emas Chin Hai cepat menyambung dan kedua pendepak itu tercengang. Kau, sudah tahu. Tentu saja. Kami hendak pergi ke sana. Aha. Sungguh kebetulan sekali. Sudahkah kalian dua anak muda tahu di mana letaknya Kim San Tung, pulau gunung emas? Secara terus terang saja Chin Hai menyatakan belum tahu. Kedua pendepak itu lalu saling pandang dan akhirnya si Tosu berkata. Baiklah, sekarang diatur begini saja. Perahu ini cukup lebar untuk ditumpangi oleh empat orang. Kami berdua membonceng kalian dan sekaligus menjadi penunjuk jalan. Kalian mempunyai perahu akan tetapi tidak mengenal jalan, sedangkan kami berdua yang kenal jalan tidak mempunyai perahu. Bukankah kita dapat saling menolong? Chin Hai dan Angi Nyo Chu kini saling berpandangan dan akhirnya Chin Hai mengangguk dan berkata. Kata-katamu ini pantas juga. Biarlah kita bersama-sama mencari pulau itu dan kalian berdua menjadi penunjuk jalan. Akan tetapi perahu kita kecil dan hoesyo gemuk ini tentu berat sekali. Asal saja kau tidak banyak bergerak hingga jangan-jangan perahu kita akan terguling dan tenggelam kata Angi Nyo Chu sambil tertawa sehingga mereka berempas sama-sama tertawa gembira. Chin Hai dan Angi Nyo Chu merasa suka pada dua orang aneh itu. Mereka dapat menduga bahwa kedua orang ini tentulah orang-orang kengau yang berat tak baik. Beberapa hari kemudian, empat orang dalam perahu kecil itu sudah sampai di samudera dan mulai dengan usaha mereka untuk mencari pulau Kim Santo. Atas petunjuk kedua pendeta itu, perahu lalu didayung ke kiri melalui pantai yang curam dan batu-batu karang yang tinggi. Ketika perahu mereka bergerak perlahan di tepi batu karang yang tinggi dan hitam, dari atas tiba-tiba saja menyambar turun bayangan yang gerakannya cepat sekali. Bayangan ini menyambar ke arah dada dan perut cengtek hoesyo yang telanjang. Empat orang di dalam perahu itu terkejut sekali ketika melihat bahwa yang menyambar adalah seekor burung Raja Wali yang besar dan buas sekali. Agaknya burung ini tertarik oleh kegemukan dada dan perut cengtek hoesyo yang bergajih dan montok itu, hingga ia menyambar turun dan hendak mencengkeram daging gemuk itu. Cengtek hoesyo merasa kaget dan hendak berkelit, namun berat badannya membuat perahu itu berguncang. Hai, jangan bergerak angin yocu mencegah. Gadis ini dengan cepat lalu menendang ke arah burung yang menyambar turun itu dan alangkah kagetnya ketika burung itu dengan cepat mampu mengelak dari tendangannya dan melayang ke atas lagi. Chin Hai yang berdiri di kepala perahu dan memandang tajam, juga merasa kagum melihat ketangkasan dan kecepatan burung yang besar itu. Sedangkan hoesyo pendek gemuk itu melihat bahwa dirinya diserang oleh burung Raja Wali, hanya tersenyum-senyum dan tertawa ha-ha-hai-hai saja, dan biarpun hatinya berdebar ngeri, akan tetapi mukanya tetap tersenyum. Sebaliknya, muka cengtutu semakin nampak sedih dan mewek bagaikan betul-betul hendak menangis terseduh-seduh oleh karena ia merasa khawatir dan juga marah kepada burung pemakan manusia itu. Sekarang burung Raja Wali itu dengan cepatnya menyambar turun dari atas. Ang Inio Chu yang merasa mendongkol melihat pendangannya tadi dapat dikelit oleh burung besar itu, berkata kepada kawan-kawannya. Jangan bergerak dan biarkan aku bikin mampus burung celaka itu. Ketika burung itu mengulur cakarnya dan kembali hendak menyerang hoesyo gendut itu, Ang Inio Chu cepat menghantam sekerasnya dengan tangan kanannya. Namun kembali ia tertegun oleh karena burung itu dapat miringkan tubuh dan mengibas dengan sayapnya seakan-akan menangkis pukulan Ang Inio Chu. Akan tetapi pukulan itu bukanlah pukulan biasa dan dilakukan dengan tenaga luokang sehingga biarpun burung itu menangkis dengan sayap, tetapi tubuh burung itu terlempar jauh dan oleh karena sakitnya, tiba-tiba sambil memekik keras burung yang terlempar ke atas itu mengeluarkan kotoran yang jatuh berhamburan menimpa ke arah perahu seperti hujan. Kebetulan sekali kotoran itu jatuh tepat ke arah Ceng Tek Ho Siang dan Ceng Tu Tosu sehingga muka dan baju kedua pendepak itu menjadi kotor kena kotoran burung itu. Ang Inio Chu makin gemas dan marah karena burung itu agaknya tidak terluka dan hanya terpental serta kaget saja. Juga burung itu kini terbang berputaran di atas perahu sambil mengeluarkan suara nyaring. Ang Inio Chu mencabut keluar pedangnya dan dengan muka merah karena gemas ia berkata, Burung keparat, turunlah kalau kau berani. Seakan-akan mengerti dan dapat mendengar tantangan gadis itu, burung Raja Wali yang berbulu kuning emas dan berparuh merah itu memekik panjang dan kembali menyerang turun. Kini dia bukan menyerang kepada Hwasyo Gendut, akan tetapi langsung menyerang Ang Inio Chu, oleh karena agaknya dia marah sekali kepada darah baju merah yang telah dua kali menyerangnya itu. Burung ini adalah sejenis Kim Tiao atau Raja Wali emas yang jarang terdapat dan yang disebut Raja Segala Burung. Ketika dia menyerang Ang Inio Chu, gerak tubuhnya cepat dan tak terduga oleh karena ia bukan menyerang langsung dari atas, akan tetapi turun sambil bergerak-gerak ke kanan-kiri dengan cepatnya. Ang Inio Chu bukanlah sebarang gadis yang takut akan segala macam burung. Dengan seruan keras, sebelum burung itu menyambar, Ang Inio Chu sudah mendahului melompat ke atas sambil menyambar dengan pedangnya. Kembali burung Kim Tiao itu secara aneh mampu mengelak dan mumbu lagi ke atas, kemudian berkali-kali dan menyerang turun. Terjadilah pertempuran yang hebat dan indah dipandang antara Ang Inio Chu di atas perahu dengan burung Raja Wali yang menyambar-nyambar dari atas. Beberapa kali pedang Ang Inio Chu yang hampir saja dapat memenggal leher burung itu, tiba-tiba dapat disampok dengan sayap atau cekar dengan kuku burung itu, hingga Ang Inio Chu menjadi semakin marah dan penasaran saja. Biarpun Ang Inio Chu belum berhasil membunuh Kim Tiao, akan tetapi banyak bulu burung itu sudah rontok ketika sayapnya menyempok pedang, sedangkan burung itu sama sekali tak mendapat kesempatan untuk menyerang gadis perkasa itu. Sebenarnya, apabila dia berada di atas tanah keras, tentu Ang Inio Chu sudah berhasil membunuh Kim Tiao itu. Akan tetapi kini dia berada di atas perahu yang bergerak-gerak sehingga membuat gerakannya tidak leluasa sekali. Sesudah berkali-kali serangannya gagal, bahkan hampir saja pedang tajam menembus dadanya dan memenggal leher, akhirnya Kim Tiao itu agaknya mengakui kelihayan Ang Inio Chu dan sambil mengibaskan sayapnya yang lebar dan kuat serta mengeluarkan bunyi seperti orang mengeluh panjang, ia kemudian terbang pergi dengan cepat sekali hingga sebentar saja tubuhnya hanya merupakan titik kuning emas di langit biru. Ang Inio Chu menyimpan kembali pedangnya dan duduk dengan muka merengut. Hatinya tidak puas sekali karena kegagalannya membunuh burung besar itu, akan tetapi Cheng Tu To Su lalu berkata sambil menghela nafas panjang. Baiknya kau tidak membunuhnya lihiap. Eh haha, mengapa kau berkata baik sedangkan hatiku kecewa sekali karena tidak berhasil membunuhnya kata Ang Inio Chu sambil memandang heran. Burung itu adalah burung Kim Sin Tiao atau Raja Wali Sakti berbulu emas, dan burung itu di daerah ini terkenal sebagai burung pembawa rezeki dan kebahagiaan. Kita sudah bertemu dengan dia dan memusuhi kita, hal ini tidak baik sekali, apalagi kalau kau tadi sampai salah tangan dan membunuhnya. Diam-diam Chin Hai terkejut sekali mendengar ini, akan tetapi Ang Inio Chu lantas berkata, burung jahat itu mana bisa membawa kebahagiaan? Biarpun Chin Hai tidak setuju mendengar ucapan gadis ini akan tetapi oleh karena ia telah maklum bahwa gadis ini tidak takut apapun juga, ia diam saja dan tidak menyatakan kekhawatirannya, hanya berkata memuji. Kim Sin Tiao itu lihai sekali dan gerakannya tangkas dan cepat. Kalau di darat ada harimau menjadi raja dan di laut ada naga, maka Kim Sin Tiao boleh dibilang menjadi raja di angkasa kata Cheng Teg Hwesu yang masih tersenyum-senyum seakan-akan kejadian tadi adalah hal yang menyenangkan hatinya. Dan raja angkasa itu hampir saja berpesta pora menikmati kelezatan dagingmu yang gemuk kata Chin Hai. Semua orang tertawa geli, kecuali Cheng Tuto Su yang agaknya selama hidup tak pernah tertawa. Dia hanya mengutarakan kegelian hatinya dengan mewek makin menyedihkan. Kita tinggalkan dulu perahu kecil yang dinaiki empat orang yang sedang mencari pulau emas itu, pulau yang aneh dan mengandung rahasia dan yang pada waktu itu menjadi sebab terjadinya hal-hal yang hebat karena ada tiga bangsa sedang berusaha merampas pulau itu. Terima kasih telah menonton!